Mulai 1 Januari 2023, berlaku aturan baru mengenai perdagangan rokok. Selain tarif cukai yang dinaikkan, aturan lainnya yakni pedagang dilarang menjual rokok per batang. Kenaikan tarif cukai bakal dilakukan pada 2 tahun berturut-turut, yaitu 2023 dan 2024 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan besaran kenaikan cukai rokok sebesar 10% dan VEP 15%. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencananya bakal melarang penjualan rokok batangan. Kebijakan larangan penjualan batangan tercantum dalam salinan keputusan Presiden No. 25 Tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Beberapa poin yang disusun soal penanganan zat adiktif produk tembakau soal masalah kesehatan. Terima kasih telah menonton!